Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan keempat ini Saya akan menjelaskan Dalam mata kuliah IT Entrepreneur Yaitu Tentang topik Mengidentifikasi karakter Berwirausaha Materi ini Diasuh oleh dua Dosen Yaitu Bapak Editoidis Sarjana Ekonomi Dan Magister Manajemen Dan saya sendiri Dinanda Ekonomi M.Kom Tujuan daripada Mata kuliah ini tentunya Kita bisa melihat Dari deskripsinya Bahwa akan membahas tentang Bagaimana mengidentifikasi karakter Berwirausaha Dimana Sub-sub yang dibahas Antara lain adalah Karakteristik Wirausaha Memahami karakteristik Kewirausahaan Dan Hubungan antara kreativitas Dengan inteligensi Serta motivasi Berwirausaha Ya Yang nanti Insya Allah Akan kita Jelaskan Kemudian Capaian pembelajaran Disini adalah Agar Mahasiswa diharapkan Dapat Mengetahui Karakter berwirausaha Menumbuhkan Dan menerapkannya Pada saat Melakukan Kewirausahaan Karakteristik Berwirausaha Disini Jika kita Lihat dari definisi Wirausaha itu sendiri Siapa sih yang disebut Dengan Wirausaha itu Artinya disini Bahwa seseorang Yang bebas Dan memiliki Kemampuan Untuk hidup Mandiri Dalam menjalankan Kegiatan usahanya Atau bisnisnya Atau hidupnya Ia bebas Merancang Menentukan Mengelola Mengendalikan Semua usahanya Sedangkan Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Bahwa Wirausaha ini Ada beberapa hal Yang harus digarisbawahi Diantaranya Adalah Ia berbakat Mengenali Mengenali Produk barunya Atau Mengetahui Produk barunya Atau Produk knowledgenya Kemudian Dia juga Mampu Menentukan Cara Produksi baru Kemudian Juga Dia mampu Menyusun Operasi Untuk Mengadakan Produk baru Dan Mengatur Permodalan Operasinya Serta Memasarkannya Jadi Disini Selain dia Melakukan Suatu Inovasi Atau Produk Memproduksi Produk baru Mengenali Produk baru Ternyata Dalam Berwirausaha Juga Dia harus Memahami Bagaimana Cara Melakukan Marketing Menurut Gio Ferry Jmerdit Dalam Suryana 2001 Bahwa Karakteristik Dan Siri-siri Kewirausahaan Ini Yang pertama Disini Ada Percaya diri Jadi Percaya diri Ini Memiliki Watak Yakin Keyakinan Ketidaktergantungan Kemudian Optimis Juga Individualistik Kemudian Berorientasi Pada tugas Dan hasil Jadi Dia selalu Apapun tugasnya Untuk Kebutuhan Untuk tugas Berprestasi Berorientasi Labah Tekun Tabah Tekad Kerja keras Mempunyai dorongan kurat Enerjik Dan Inisiatif Yang ketiga Adalah Mengambil Pengambilan Resiko Kemampuan Untuk Mengambil Resiko Yang wajar Dan Suka Tantangan Kemudian Ya Tentunya Pengambilan Resiko Disini Adalah Dia tetap Berhitung Bagaimana Impactnya Lalu Ada Kepemimpinan Nah Perlaku Sebagai Pemimpin Bergaul Dengan Orang Lain Menanggapi Saran-saran Dan Kritik Atau feedback Dari Orang Lain Kemudian Ada Koorsinilan Atau Orsinalitas Ya Dia cenderung Adalah Otaknya Inovatif Dan Kreatif Serta Fleksibel Kemudian Berorientasi Pada Masa Depan Jadi Perspektif Pandangan Kedepan Itu Dia Selalu Tunjukkan Nah Menurut Scarport And Thomas Zemarir Dalam Suryana Disini Bahwa Ciri Kewirausahaan Sorry Ini Ciri Kewirausahaan Ada Tujuh Desire For Responsibility Preferences More For Moderate Race Confident In Their Ability To Success Desire For Immediate Feedback High Level Of Energy Skill At Organisizing Value Of Achievement Over Money Jadi disini sudah jelas bahwa Design for responsibility Mereka punya rasa tanggung jawab Atas usaha-usaha yang dilakukan Lalu Preference for moderate risk Artinya lebih memilih risiko yang moderat Artinya ia selalu menghindari risiko yang rendah Dan menghindari risiko yang tinggi Artinya dia punya perhitungan Jadi dia tidak terlalu juga Kalau bisa melakukan sesuatu itu Wah ini risikonya selalu tinggi Dia akan hindari Kemudian Wah ini risikonya rendah juga Dia juga akan hindari Jadi dia tengah-tengah Confident Indate Ability To Success Artinya percaya bahwa Apa yang dilakukan dirinya itu akan berhasil Ya Jadi Percaya diri banget Ya Kalau tidak percaya diri ya Repot nantinya Ya Jadi misalnya minder Bahwa Justru dengan adanya kepercayaan diri Maka Dia akan Selalu Kehati-hatian supaya Menghindari kegagalan Gitu ya Nah desire for immediate Immediate feedback Selalu Menghendaki umpan balik segera Jadi Kalau misalnya ada Dia Menyampaikan Atau Memperkenalkan sebuah produk Maka Dia selalu evaluasi Seperti apa sih Apa namanya itu Evaluasi yang Coba Saya berikan Feedbacknya Seperti apa Atau Bagaimana nih Dengan produk ini Baik atau tidak Justru dia open Supaya apa Supaya dia Dari feedback itu Akan menjadi sebuah Evaluasi Sehingga untuk Memperbaiki Mutu atau kualitas Daripada produk itu sendiri Ya Nah Kemudian High level of energy ini Memiliki semangat Dan kerja keras Untuk mewujudkan Keinginannya Demi masa depan Yang lebih baik Nah biasanya disini adalah Berkaitan dengan Waktu dia kerja Ya Time Time is Opportunity Waktu adalah Sebuah kesempatan Waktu adalah Sebuah Masa depan Yang Demi sukses Kan gitu Kemudian Skill at organizing Memiliki keterampilan Dalam mengorganisasikan Sumber daya Untuk menciptakan Nilai Tambah Jadi Disini mungkin Lebih kepada Efektif dan efesien Jadi Apabila ada Sesuatu hal Yang misalnya Wah ini Masih perlu Masih perlu Digunakan Wah ini Masih Apa namanya Itu Perlu Dilakukan Nah Sehingga dia Melakukan efesiensi Value of Achievement Of Avery money Selalu menilai Prestasi dengan Uang Nah walaupun Tidak seperti ini Kalau Kalau menurut Ya ini karena menurut Si Scarboard Jadi Biasanya Kalau dia Ada suatu Apresiasi Ya bisa saja Kita Tidak hanya Uang Kalau uangnya Tidak ada Bisa saja dengan Apresiasi Dengan berupa Ya berupa Misalnya Bentuknya Katakanlah Apa Souvenir Atau apa Ya Jadi tidak Tidak mesti juga Uang Nah mungkin dalam hal ini Uang disini adalah Selalu dihargai bahwa Ya Kalau misalnya Perusahaannya itu adalah Sudah mapan Sudah maju Mungkin Ada reward Istilahnya kan gitu Dan reward itu sendiri Jadi juga tidak hanya Bersifat uang Nah kalau si Arthur Kurilov Dan John Mempil Ya Mengumumkakan bahwa Disini Keberusahaan Nilai-nilai Seperti ini Ada commitment Ada Moderatris Betul tadi Ada hal yang sama Saying opportunities Objective Feedback Optimisme Money Proactive Management Nah ini juga Hampir sama Ya Nah Menurut Gede Pratama Bahwa Sifat dasar Yang dimiliki oleh Seorang wira usaha Adalah The change creator Artinya agen perubahan Ya Agen perubahan Kemudian melihat Perbedaan sebagai peluang Bahwa kalau misalnya Kita ada Wah ini kok Ada diversifikasi Atau Ada perbedaan Wah ini Justru ada Peluang Untuk bagaimana Untuk menciptakan Usaha yang baru Kemudian selalu Bereksperimen Dengan paham baruan Kemudian seorang pakar Tentang dirinya Kemudian juga Wira usaha itu Melihat pengetahuan Dan pengalaman Hanyalah alat Untuk memajukan Memacu kreativitas Intinya adalah Dinamika Daripada sebuah Produk Atau Ini tuh ada semua Wira usaha Berani memaksa diri Untuk menjadi pelayan Bagi orang lain Nah Kalau kita lihat Saya pernah Misalnya Di suatu tempat Bahwa dia Saya pikir Itu bukan Bosnya Ternyata Dia adalah Bosnya Tapi bosnya Itu adalah Bukan hanya Menyuruh-nyuruh Tetapi dia Melakukan layanan Jadi Pelayan bagi orang lain Nah Ini kita bisa lihat Dari sisi Mungkin Punya pengalaman Anda Misalnya di McD Atau di Sebuah Apa namanya Itu franchise Misalnya Presiden yang baru Gitu ya Saya pernah Apa namanya Mengalami Hal-hal Dilayani oleh Seseorang Ternyata Orang itu adalah Sebagai Ownernya Orang itu adalah Sebagai Pengusahanya Ya luar biasa Kemudian Menurut Lobin Bahwa kelebihan Yang dibutuhkan Seseorang Dalam mengembangkan Kewirausahaan itu Harus memiliki Karakteristik Seperti ini Motif Berprestasi tinggi Selalu perspektif Artinya Terbuka Kemudian Juga Masa depan Berpandangan Berorientasi Ke masa depan Kreativitas Inovatif Komitmen Mandiri Kemudian Berani Menghadapi Resiko Ini harus juga Belajar tentang Risk Management Kemudian Yang sudah Saya Sampaikan Selalu Mencari peluang Memiliki Jiwa Kepemimpinan Atau Leadership Managerial Mampu Mengatur Orang Dan Organisasinya Dia juga Punya Keterampilan Secara Personal Atau Juga Disini Kita bisa Tambahkan Bahwa Sebuah Soft Skill Dalam hal ini Komunikasi Belum ada Jadi Komunikasi Ini adalah Selalu Penting Di dalam Sebuah Kewirausahaan Atau Entrepreneur Nah Sementara Itu Kalau Kita Lihat Daripada Kewirausahaan Kewirausahaan Wira dan Usaha Wira berarti Pejuang Pahlawan Manusia Unggul Teladan Berbudiluhur Gagah Berani Dan Berwatak Agung Sedangkan Usaha Perbuatan Amal Bekerja Berbuat Sesuatu Itu Usaha Jadi Luar biasa Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Sebuah Etimologi Atau Istilah Daripada Sebuah Kewirausahaan Ini Maka Wirausaha Ini Pejuang Atau Pahlawan Yang melakukan Sesuatu Berbuat Sesuatu Nah Dengan Kata lain Kalau Kewirausahaan Itu berarti Sikap Jadi Sikap Jiwa Dan Kemampuan Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Baru Yang Sangat Bernilai Dan Berguna Bagi Dirinya Dan Orang Lain Nah Saya Yakin Di setiap Orang Itu Punya Potensi Untuk Ini Jadi Kalau Kita Lihat Daripada Sebuah Arti Kata Seperti Ini Kewirausahaan Atau Wirausaha Itu Bukan Saja Orang Berbisnis Bukan Saja Orang Dagang Tetapi Setiap Lini Setiap Garis Kehidupan Itu Memiliki Sebuah Watak Wirausaha Seharusnya Seorang Dosan Dia Harus Punya Entrepreneur Seorang Mahasiswa Dia Harus Punya Entrepreneur Seorang Guru Dia Harus Punya Entrepreneur Artinya Apa Yang Membedakan Itu Adalah Product Ya Kalau Dosen Itu Adalah Produknya Misalnya Ada Bahan Ajar Kemudian Ada Modul Pembelajaran Modul Praktikum Kemudian Juga Ada Apa Namanya Eksperimen Hasil Penelitian Publikasi Itu Adalah Seorang Dosen Seorang Mahasiswa Juga Sama Apa Inovasi Kreatifitas Siapa Itu Adalah Produk Produk Tentang Apa Yang Diusahakan Atau Apa Yang Dilakukan Dalam Kegiatan Wirausaha Nah Sehingga Hakikat Kewirausahaan Ini Adalah Bahwa Wirausaha Dalam arti Mampu Berdiri Sendiri Dalam Menjalatkan Usahanya Dan Pekerjaannya Guna Mencapai Tujuan Pribadinya Keluarganya Masyarakatnya Bangsa Dan Negaranya Akan Tetapi Banyak Di antara Kita Yang Tidak Berkarya Dan Berkarsa Untuk Mencapai Prestasi Yang Lebih Baik Untuk Masa Depannya Dan Ia Menjadi Ketergantungan Kepada Orang Lain Kelompok Lain Dan Bahkan Bangsa Dan Negara Lain Jadi Yang Disebut Seperti Ini Adalah Yang Tidak Diharapkan Paragraf Kalimat Yang Terakhir Kenapa Kenapa Demikian Maka Disinilah Kita Harus Melakukan Sebuah Inovasi Kreativitas Jangan Memiliki Ketergantungan Kepada Orang Lain Isilah Kewirausahaan Kata Dasarnya Berasal Dari Terjemahan Entrepreneur Nah Bagaimana Dikaitkan Dengan Mata Kuliah Kita Berarti Apa Usaha Kita Yang Memiliki Sikap Yang Tadi Disini Berarti Disini Sikap Jiwa Kemampuan Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Baru Yang Sangat Bernilai Dan Berguna Bagi Dirinya Orang Lain Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi Oleh Karena Itu Kalau Tadi Adalah Entrepreneur Kita Sudah Jelas Bahwa Sama Dengan Kewirausahaan Ditambahkan Dengan IT Maka Menciptakan Sesuatu Yang Baru Yang Sangat Bernilai Dan Berguna Bagi Dirinya Dan Orang Lain Itu Adalah Kita Libatkan Peran Peran Sebuah Teknologi Informasi Nah Itu tugas Kita Karena Kita Adalah Sekolah Di Informatika Maka Disitu Adalah Kewirausahanya Adalah Berbasis IT Atau IT Entrepreneurship Kemudian Nah Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Kita Coba Karakteristik Yang Menunjukkan Jati Dirinya Dalam Sebagai Wirausahaan Tadi Sudah Dijelaskan Motivasi Berproses Tinggi Ingin Mengatasi Sendiri Kesulitan Yang Timbul Selalu Memerlukan Umpan Balik Tahun Jawabnya Yang Cukup Tinggi Atau Besar Berani Menghadapi Risiko Dengan Penuh Perhitungan Menyukai Tantangan Kemudian Juga Disini Perspektif Memiliki Kreativitas Mandiri Atau Tidak Tergantungan Berani Menghadapi Risiko Memiliki Perlaku Inovatif Yang Tinggi Selalu Komitmen Dalam Pekerjaan Nah Pertanyaan Kita Adalah Apakah Di Dalam Pertanyaan Saya Adalah Apakah Kita Sudah Memiliki Karakteristik Seperti Itu Di Dalam Atau Untuk Menyongsong Bahwa Kita Sebagai IT Entrepreneurship Demikian Pembahasan Kita Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan